Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas meter kembali karena masih ada banyak yang bertanya masih banyak yang salah mengerti terutama masalah R-SUN dan masalah pengukur amper jadi meter-meter yang di pasaran bila maksimum 10A tidak bisa memang mengukur sampai lebih dari 10A karena displaynya tidak bisa melebihi petunjuknya nanti kita lihat maksimumnya oke yang akan saya bongkar karena ini sudah saya modif nanti disangka saya salah lagi yang ini saja yang akan saya coba nanti R-SUNnya akan saya bongkar sekalian saya mengecek sensitivitas meter ini arus minimum berapa dia baru membaca oke saya gambar dahulu ini standar R-SUN bro ini sederhananya seperti ini pasti ada R-SUNnya disini ini ground ini jatuh ini beban dan ini R-SUN dan di beberapa video saya sudah saya tunjukkan bahwa R-SUN ini nilainya oke 0,01 jadi kecil sekali bro ini juga sudah cukup besar nanti kita cek ini saya rada lupa R-SUN untuk ini kita cek dengan cara melepas R-SUN nanti ini R-SUNnya akan saya lepas oke alasannya kenapa R-SUN harus kecil sekali kalian perhatikan rangkaiannya jadi saya disuruh melihat video yang R-SUNnya 1 Ohm bisa kalian bayangkan bila R-SUN 1 Ohm maka bila ada arus mengalir disini 2 Ampere kalian hitung saja jadi V-R-SUN R kali I 2 kali 1 2 Ampere kali 1 jadi 2 Volt jadi sudah ada drop tegangan di R-SUN sebesar 2 Volt karena itu R-SUN dibuat sekecil mungkin paham ya bro kenapa R-SUN harus kecil agar tidak terjadi drop tegangan saya akan sekalian mencek sensitivitas jadi saya lepas dahulu ini saya coba dahulu akan saya tes menggunakan tegangan berapa saja nanti kalian lihat bila R-SUNnya dilepas negatifnya mana belum saya lepas ini negatifnya oke saya pasang positifnya dan negatifnya kalian lihat tegangan 0 arus 0 ini pengukur tegangan ini yang kuning saya coba benar pengukur tegangan jadi saya menggunakan tegangan 4,2 arusnya 0 oke bagaimana bila R-SUNnya dilepas saya lepas saja oke seperti ini akan saya lepas R-SUNnya akan saya lepas R-SUNnya agar kalian lebih memahami agar kalian lebih memahami cara kerja nilainya lagi ini saya juga baru tahu sudah terbaca oke karena rangkaiannya yang dideteksi oleh meter semua meter semua ampere meter seperti ini yang diambil di titik B-nya jadi ini biasanya dari titik B ke input op-amp rangkaiannya bisa kalian lihat video saya yang lainnya tapi akan saya coba jadi di titik B untuk mengetahui maksimumnya kita bisa suntik menggunakan R yang penting kita coba saja darurat oke saya coba darurat di titik B titik B ini yang bawah ini negatifnya ini positifnya kalian perhatikan besar arusnya kalian lihat mungkin kalian baru lihat tampilan arusnya 0,05 jujur ini saya baru lihat juga jadi nanti kita akan cek di sini menggunakan potensiometer saja untuk mengetahui berapa besar R-SUN dan sensitivitas meter ini paham ya bro oke saya buat dahulu menggunakan jadi akan saya buat menggunakan mengganti R-SUN ini saya akan buat saya menggunakan yang ada saja agar peka seperti ini saya menggunakan potensiometer 50 kg kemudian saya menggunakan resistor 50 kg juga ini nanti VCC meter saya coba oke saya rakit dahulu oke sudah saya pasang kalian lihat ini positif ke meter positifnya negatif ke meter ini negatif dan ini potensiometer dan ini resistor saya bukan menggunakan 50 kg tapi 1 MB oke biar terlihat ini pengukur tegangan di titik B kemudian kalian lihat besar arus saya coba nolkan ini yang saya nolkan kalian lihat ampere meternya saya muter terbalik ini saya balik saja oke saya nolkan dahulu sudah nol ini milivolt kemudian akan saya coba tegangan minimum untuk pengukur arus saya putar perlahan sampai terdisplay berapapun angkanya saya perkecil lagi sampai paling kecil oke sensibilitasnya artinya 0,04 ampere dan tegangannya sepertinya sama 4 milivolt ini satuannya milivolt kecil sekali bro ini saya catat dahulu agar tidak salah kemudian jadi ini titik minimum rupanya arus terkecil yang dapat diukur 0,04 saya coba atur lagi perkecil tidak bisa artinya 0,04 memang kemudian saya perbesar saya coba paling besar jadi tegangan inputnya saya naikkan kalian lihat jila arus melebihi 10 ampere dan ini sangat sensitif sekali kalian lihat perubahannya oke saya coba kecilkan kalian perhatikan ini juga saya baru tahu ini meter ini volt ampere meter 3 kabel besar 2 kabel kecil rupanya memang lebih bagus daripada 2 kabel besar kalian lihat perbedaannya apa ini rupanya juga airsun standart di 75 milivolt spesifikasinya dan ini yang paling penting saya juga baru tahu bro kalian lihat bila saya naikkan dia akan berubah menjadi lihat loh sudah 99 artinya 10 ampere ini sepertinya menunjukkan saya coba saja titik 01 artinya 10 koma berapa saya coba di ini terlalu cepat saya ganti meter dahulu oke hampir sama memang ini berubahnya terlalu sensitif sudah 00 ini yang saya masih ragu-ragu tapi kira-kira ini 75 milivolt pada saat 10 ampere akan saya tambah 80 saya akan coba 75 ditambah 7 setengah 82 saya set di 82 kalian lihat display-nya menunjukkan harusnya ini 82 harusnya terbaca 11 ampere jadi ini saya kira persis sekali rupanya tidak tapi maksudnya bila tampilan seperti ini artinya besar arus di atas 10 ampere jadi dari percobaan ini lebih bagus voltmeter 3 kabel besar 2 kabel kecil paham ya bro oke saya buat teori sedikit oke rupanya saya juga baru tahu jadi R sangat tidak sama sepertinya dengan 2 kabel besar seperti ini ini 2 kabel besar bila 2 kabel besar bila kita lihat di skematiknya tipenya dsn 288 rsun nya sebesar 0,01 ohm sedangkan yang ini berdasarkan percobaan tadi pada saat display menunjukkan 10 ampere tegangan inputnya 75 volt ini standar rsun yang dijual di pasaran di pasaran 1 ampere atau kita bisa hitung R nya jadi 1 ampere tegangan inputnya 7,5 mili volt dan nilai R nya sama dengan nilai rsun nya V dibagi R sama dengan 75 mili volt dibagi 10 ini didapat sekitar 7,5 10 minus 3 ohm artinya 0,00 75 ohm jadi dari percobaan ini khusus rsun 3 kabel besar nilainya sama dengan rsun yang dijual di pasaran jadi bisa kalian ganti dengan 10 ampere atau maksud saya bisa kalian ganti dengan rsun 100 ampere tapi pengukurannya tidak bisa sampai 100 ampere seperti yang kalian lihat tadi paham ya bro jadi dari percobaan ini lebih baik kalian cari voltmeter yang 3 kabel besar 2 kabel kecil oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh